Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing, terutama dalam hal ini adalah kucing liar. Kucing merupakan salah satu hewan yang dianggap sakral oleh banyak kepercayaan di seluruh dunia. Selain itu, hewan ini juga memiliki segudang rahasia alam semesta yang belum banyak orang tahu. Hewan yang dianggap memiliki kemampuan untuk keluar masuk ke dimensi roh ini, juga sering disebut sebagai hewan pembawa pesan, bahkan kanjeng Nabi Muhammad pun dipercaya juga memiliki hewan kesayangan berupa seekor kucing. Menurut kearifan lokal, kucing adalah hewan yang akan membawa instan karma. Hewan lucu berkaki empat ini dipercaya mampu menyebabkan berbagai kesialan bagi mereka yang menyakitinya. Namun, sekaligus juga dapat membawa keberuntungan bagi mereka yang merawatnya. Jika panjenengan adalah orang yang suka berbuat baik kepada kucing dengan memberinya makan, maka panjenengan merupakan orang yang sangat beruntung sekali. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing, atau balasan memberi makan kucing. Keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing urutan yang pertama, adalah panjenengan akan dilipat gandakan rezekinya. Panjenengan yang sering memberi makan kucing, entah itu hanya sebuah kepala ikan ataupun sisa-sisa dari makanan panjenengan yang tidak habis, secara tidak langsung. Panjenengan sudah melakukan sedekah kepada kucing. Sedekah memberi makan kucing akan melipat gandakan rezeki panjenengan. Hal tersebut merupakan salah satu hukum alam semesta yang pasti akan terjadi, yaitu barang siapa hendak mendapatkan. Maka dia juga harus memberi terlebih dahulu, atau singkatnya, apa yang panjenengan tabur, itu juga yang akan panjenengan tuai. Oleh sebab itu, jika suatu saat panjenengan sedang makan di warung kemudian ada sekor kucing yang datang mendekat, janganlah panjenengan usir. Namun, berilah sedikit makanan kepada kucing tersebut, panjenengan tidak akan pernah tahu balasan apa yang sudah disiapkan untuk kebaikan hati panjenengan. Keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing urutan kedua, adalah akan menghindarkan panjenengan dari penyakit dan mendapatkan umur panjang. Panjang umur dan kesehatan, biasanya erat kaitannya dengan pola kehidupan panjenengan sehari-hari, seperti pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Namun sebenarnya, ada faktor lain yang juga bisa dibilang tidak kalah pentingnya, yaitu kehidupan rohani atau spiritual panjenengan. Kehidupan rohani atau spiritual panjenengan yang sehat akan memberikan kedamaian di dalam hati. Hati yang damai akan memberikan perasaan yang bahagia, dan kebahagiaan adalah sumber dari kesehatan dan umur panjang. Jika panjenengan sering sedekah memberi makan kucing, entah disadari atau tidak, panjenengan akan merasakan suatu ketentraman di dalam batin. Hal tersebut karena panjenengan sudah membantu meringankan beban penderitaan makhluk lain, yaitu kucing. Keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing urutan ketiga, adalah panjenengan akan dihindarkan dari malapetaka dan bala bencana. Kucing adalah salah satu hewan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Bahkan banyak yang meyakini bahwa kucing juga akan mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya. Jika panjenengan termasuk orang yang suka memberi makan kucing, maka kucing tersebut akan berterima kasih dengan memujikan panjenengan agar selalu diberi keselamatan, baik itu keselamatan dalam hal mencari rezeki, ataupun juga dalam hal lainnya, termasuk dihindarkan dari berbagai kesialan dan bencana. Bagi panjenengan yang gemar menebar kebaikan di alam semesta ini, maka yang akan datang kepada panjenengan juga adalah kebaikan. Jalan hidup panjenengan akan jauh dari yang namanya kesialan dan ketidakberuntungan, namun jika panjenengan belum merasakan hal ini, bisa saja kebaikan tersebut akan datang kepada anak turun panjenengan. Keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing urutan keempat, adalah panjenengan memiliki hati yang ikhlas. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, bisa saja dirinya mengharapkan suatu imbalan, paling tidak adalah ucapan terima kasih. Hal tersebut tentunya berbeda jika panjenengan berbuat baik kepada seekor kucing, kucing tidak bisa mengucap apapun, bahkan akan langsung pergi setelah memakan pemberian panjenengan. Ketika panjenengan terbiasa ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, di mana dalam hal ini adalah memberi makan seekor kucing, maka panjenengan akan menjadi orang yang mudah bersyukur, dan selain itu, keutamaan dari ikhlas adalah bisa mendatangkan pahala dari Tuhan yang maha kuasa. Keistimewaan orang yang sering memberi makan kucing urutan kelima, adalah panjenengan akan memperoleh pengampunan Tuhan. Jika panjenengan sering bersedekah termasuk memberi makan kucing, maka disebutkan bahwa hal tersebut bisa mendatangkan pengampunan dosa, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Jangan pernah mengecilkan arti dari sedekah memberi makan seekor kucing, bahkan dikatakan bahwa dengan sedekah satu butir biji kurma, akan mampu menjauhkan panjenengan dari siksa api neraka, yang terpenting adalah niat baik dan keikhlasan hati ketika melakukannya. Keistimewaan orang yang sering memberi makan kucing urutan ke-6, adalah panjenengan akan membuka pintu sedekah surga. Pernahkah panjenengan berpikir, bahwa kucing yang datang untuk meminta makan sebenarnya adalah ujian sederhana yang diturunkan oleh Tuhan? Mungkin selama ini panjenengan sudah merasa memiliki keimanan dan spiritualitas yang baik, namun apakah panjenengan sudah lolos dari ujian sederhana tersebut? Seseorang yang ahli dalam beribadah dan hafal semua ayat dalam kitab suci, namun semuanya itu tidak pernah diamalkan dalam perbuatan dan tindakan terhadap sesamanya, maka akan sia-sialah semua usaha itu. Sebaliknya, jika ada orang yang jarang beribadah, namun dirinya gemar melakukan kebaikan kepada semua makhluk, dalam hal ini adalah memberi makan kepada kucing, maka kebaikan orang tersebut akan membuatnya memiliki kunci untuk membuka pintu sedekah surga, seperti kisah seorang wanita tuna susila yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, di mana Tuhan telah memberinya ganjaran surga. Keistimewaan orang yang sering memberi makan kucing urutan ketujuh, adalah akan menjadikan panjenengan sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan. Bertakwa adalah sebuah perbuatan untuk selalu melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, dan juga dengan bertakwa, panjenengan akan memiliki bukti dari kebenaran iman yang dimiliki. Namun, sebuah iman tidak akan pernah menuju kepada kesempurnaan tanpa diwujudkan dengan bersedekah. Jika panjenengan sering memberi makan kucing, maka secara tidak langsung panjenengan sudah bersedekah dengan memberikan sebagian harta yang panjenengan miliki, dan jika semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan niat yang baik, maka panjenengan akan menuju kepada seorang yang memiliki takwa dan iman kepada Tuhan. Keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing urutan ke-8, adalah panjenengan akan disayang oleh para penghuni langit atau malaikat. Jika panjenengan memiliki welas asi atau kasih sayang terhadap sesama, bahkan kepada semua makhluk yang ada di bumi, termasuk di dalamnya seekor kucing, maka panjenengan juga akan mendapatkan ganjaran yang baik, yaitu akan dikasihani oleh Tuhan dan segenap malaikat penghuni langit. Perbuatan baik panjenengan dengan memberi makan seekor kucing, juga dikatakan akan menjadi timbangan amal kebaikan kelak. Selain itu, juga akan menjauhkan panjenengan dari sifat kikir dan serakah, bahkan justru akan membuat harta panjenengan menjadi lebih berkah. Itulah tadi video mengenai 8 keistimewaan orang yang suka memberi makan kucing, semoga bisa menjadi wawasan tambahan dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu mendapat kelancaran serta keberkahan dalam mencari nafkah dan rezeki. Amin. Terima kasih.